18 Agustus 2023 Kita mendapati laporan dari seseorang yang whatsapp ke kita Beliau menjelaskan bahwa di daerah Serpong ada seorang ODGJ Yang memiliki anak yang masih berusia 7-8 tahun ODGJ tersebut suka datang ke rumah bu RT hanya untuk meminta makanan Karena kita ingin tahu seperti apa cerita sebenarnya Akhirnya si pelapor menyarankan kita untuk menghubungi kontak bu RT yang tertera Pada gambar yang dikirim si pelapor Dalam beberapa waktu kita coba untuk menghubungi kontak bu RT yang tertera pada foto Dan Alhamdulillah respon bu RT sangat cepat Kita menanyakan beberapa pertanyaan Sampai akhirnya kita mengagendakan waktu untuk selaturahmi ke rumah ODGJ tersebut 27 Agustus 2023 kita datang langsung ke lokasi ODGJ Di sana kita bertemu langsung dengan bu RT dan juga bu RW Dan ada beberapa warga setempat Ini udah gangguan jiwa atau bagaimana bu? Kadang sih dia kadang loh pikirannya kadang lurus Kadang ya kalau lagi ada mungkin ada masalah Sama anak dianya atau anaknya gitu Marah-marah sendiri Marah-marah Kadang kucing matilah dibawa ke rumahnya Jadi kan tetanggan sampai kebawaan Nah akhirnya itu kenapa kucing mati Iya ya pegang kinah Gak ada yang lurusin Boleh mengurusin Tapi langsung dikubur Bukannya digilmin Ternyata yang tekanat sebelahnya kebawaan Iya 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 哦 dipercangi Dateng ke rumah MAMA DANIS Gitu Ada nasi mbak Oh jadi dia minta gitu Dia kalau dikasih, kadang dikasih kucing Jadi dia mau lebih baik, dia minta Iya, iya, iya Tapi anaknya itu sekolah, Bu? Sekolah, baru sekolah Oh, baru sekolah, berarti masih kecil ya, Sede Baru 7 tahun 7 tahun, ya Ini ya? Ini, sebelahnya Ini rumahnya sendiri? Bukan, ngontrak Ngontrak, berarti bukan hasil sini dia, Bu? Bukan Setelah kita sampai di lokasi rumah Ode Gigi tersebut Yang keluar adalah seorang anak kecil Yang masih menggunakan seragam sekolah Dan ada wanita dewasa yang mengintip kita dari belakang pintu Saya coba meminta agar Bu RT untuk bernegoisasi dengan wanita dewasa tersebut Agar kita diperbolehkan untuk masuk ke rumahnya Assalamualaikum Iya, Mama Danis Oh, udah begini ya Maaf, nih Permisi Permisi Setelah menunggu beberapa waktu Ternyata Ode Gigi ini tidak memiliki celana Akhirnya tim kita memberikan celana dan baju yang telah kita sediakan Oh, ya betul, ganti baju loh Ambil baju Sembaring kita menunggu Ode Gigi ini untuk mengganti pakaiannya Kita berbincang dengan anak Ode Gigi tersebut Tuh, sini dek Salim Kasih roti, kasih roti, kita bawa roti Tadi saya gini-gini, kasih roti Mama aja Oh, berdua aja disini Setelah beberapa lama, akhirnya kita diizinkan untuk masuk ke rumah Ode Gigi tersebut Ode Gigi-nya sangat ramah Tidak memberikan kesan kalau dia adalah seorang yang terkena penyakit skizoprenia Ayo, Assalamualaikum Salam Waduh Oh, lagi ngecilnya Ini guys tempatnya Waduh Tempatnya seperti ini teman-teman ya Udah memang ini nih Ini ada Magic Kong Suka masak nggak? Suka Hari ini masak apa? Tidak masak Tidak masak Apa bu? Belum ada kontor gas, sudah setahun Maaf, belum ada minum Oh, nggak apa-apa Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Udah berapa lama disini? Udah 4 tahun 4 tahun, udah lama ya? Iya Kerja apa? Kerja dulu dagang-dagang, tapi sekarang belum ada Oh, belum ada Oh, gitu Iya, iya, iya Anak udah sekolah? Sekolah dimana? Madras itu, tidak iya Oh, disini? Iya Oh, iya Ibu, disini berdua aja Hari ini masak apa sih? Belum ada komporga Oh, belum ada komporga Oh, kalau mau masak air Oh, gitu Ibu, identitasnya lengkap nggak? Ada Ada Saya memastikan kembali dengan Bu RT dan Bu RW Apakah benar Ibu ini seorang ODGJ? Dan ini jawaban mereka Jadi memang kadang tuh dia normal ya Tapi kalau maksudnya lagi kumatnya Itu ya bisa ngelantur lah gitu ngomong Nggak terkontrol gitu Suka marah-marah gitu Kadang kalau bang kaya kucing dibawa gitu ya Secara itu memang dia nih belum Ini ya belum parah gitu ya Tapi sebelum mengarah ke parah Memang ada baiknya ini kita bawa sebenarnya ke RSJ Tapi ya memang nanti Saya bisa bantu Paling kita yang kita butuhin tuh cuma satu BPJS sama identitas Kalau itu ada Saya siap nanti antar jemput Bawa dia ke RSJ yang di Saya siap Itu untuk biaya yang nggak ada Paling yang saya cuma butuh tuh BPJS doang gitu Tapi kita nggak tahu nih Dia ada BPJS apa nggak gitu Yang jadi problemnya mungkin nanti Buat pengurusan BPJS gitu Kalau memang belum ada gitu Kita bisa ngeliat nih dari keadaan lingkungan dia Kalau orang normal nggak mungkin seperti ini Pasti dirapin lah gitu loh Dengan keadaan seperti ini Berantakan kayak gini ya udah Otomatis ada gangguan lah seperti itu Ini kalau kita biarin aja seperti ini Ini nggak akan membaik Tapi yang adanya makin memparah gitu loh Jadi memang harus kita ambil tindakan dari sekarang gitu Tanpa kita sadari Ternyata ODGJ tersebut mendengar pembicaraan kita mengenai dirinya Sampai akhirnya ODGJ tersebut terbawa emosi Waktu sama kakaknya ada nih Mau dibawa ke RSJ Ini siapa yang bawa ke RSJ? Nggak ada Tadi saya dulu Bukan itu teman saya disana Ini punya ibu? Iya Oke Saya mau ngeliat doang Nggak nggak ada yang bawa Saya sini mau silaturahmi Saya terlihat hutang Dan orangnya nggak ada yang bawa Saya mau silaturahmi Tidak Tidak Tenang 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 Kalau omong Tidak Tidak gimana caranya? Tidak Membun Tidak 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 enggak enggak iya sama ini nanti dikasih jajan enggak dibawa enggak enggak tenang-tenang ya enggak tenang-tenang ini saya peduli mau ditolongnya Zain Zayan cita-citanya di apa apa aja tuh tentara harus belajar yang benar ya sekolah yang rajin biar tercapai karena keadaan rumah kontrakan UDGJ ini sangat memprihatinkan mereka hanya punya karpet yang sudah rusak untuk alas mereka tidur akhirnya kita dan tim memutuskan untuk membelikan mereka kasur dan peralatan lainnya yang mereka butuhkan teman-teman teman-teman jadi kita keluar dulu untuk membeli kasur tikar sama nanti bantalnya ya seadanya dulu ya teman-teman jadi nanti mungkin kalau teman-teman yang nonton video ini pengen membantu keluarga ini silahkan hubungkan Bang Ego Bang Ego bakal jadi jembatannya nanti gitu teman-teman untuk sekarang Bang Ego cuma bisa bantu seperti itu seadanya dulu gitu kita membelikan beberapa peralatan yang dibutuhkan UDGJ tersebut mungkin ini sangat-sangat tidak ada nilainya karena memang sangat banyak dibutuhkan untuk mengisi rumah kontrakan UDGJ tersebut yang kosong sampainya kita di rumah UDGJ tersebut UDGJ dan anaknya sangat senang dengan apa yang kita belikan mereka mengucapkan beribu terima kasih ke kita dibuka aja ditaruh sini enggak papa Bang Ego mau lihat biar bagus baik gue bantu oh ya ada lampu yang ini di ini aja dibuang aja ya Oh gitu nih coba lihat nih nih buku-buku Zayan kalau Zayan kalau sekolah diantarin enggak jauh 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 ini bedaknya Zayan ini bedaknya Zayan ini kamu yang nulis pintar tempat para bayi magic 5 ditemukan bayi magic 5 ditemukan ini udah gak ada ini teman teman udah gak ada jendela udah rusak ya masuk nyamuk gak masuk udah keseringan jadi masuk masuk nyamuk tapi udah keseringan di gigit tapi gak katel udah lama dari 2019 jadi gak gatel lagi karena udah lama jadi memang Kak Fabrica ini tinggal disini kontrak disini sama si anaknya Zion keadaan rumahnya seperti ini yang di kontrakin nah teman teman depan juga ada kamar ini tadi tuh flat doang gak ada ini apa tuh gak ada kasur gak ada kasur adanya karpet tapi bolong nah kita coba lihat yang sebelah sini bisa gak kipasnya ini juga nih ini kayak gini tempat ini teman teman bu kita pamit ya pamit kita mau pamit oh gak apa-apa kita udah minum udah udah gitu kita pamit ya baik-baik disini ya nih buah jajan oke pola yang benar nanti kalau udah gedek temu om lagi kamu udah jadi orang tos loh dari kisah ODGJ Buribka ini bisa kita simpulkan ketika kita memiliki masalah yang cukup besar solusi terbaik adalah menceritakannya dengan keluarga teman dan kerabat terdekat dan buat orang tua jangan sesekali mengabaikan apa yang menjadi masalah dari anak kita selamat menikmati